Intro Entah karena kebutuhan atau malah sudah rindu suasana penjara, seorang residivis kasus pencurian rumah kembali berulah. Kali ini sebuah minimarket di Jakarta Barat sasarannya. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak uang tunai, rokok, minuman hingga telepon genggam dengan total kerugian puluhan juta rupiah. Namun aksinya kini tinggallah cerita. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan.